Intro Did you miss me? Sague Kerasa ya Here's Johnny Intro Halo anak nongkrong, we go back to NCTV Masih barengan Sandi disini Seperti biasa Kita akan nge-review sebuah film Cuma kali ini filmnya, lebih tepatnya serialnya Yang anak nongkrong akan berbeda dari Film atau seris-seris yang udah Kita review sebelum Sebelumnya Jadi serial yang akan kita review kali ini Adalah serial original Netflix Namun bukan dari Korea Bukan pula dari Amerika atau dari Indonesia Tapi dari Noruegia Anak nongkrong, wah keren kan Eropa-Eropa gitu Serial yang akan kita bahas kali ini Berjudul Postmortem Ya memang untuk ceritanya Adalah tentang otopsi Tentang jenajah, tentang mayat gitu Si anak nongkrong Kisah berawal dari ditemukannya Mayat seorang gadis di sebuah Apangan oleh dua orang polisi Nah, diketahui kalau mayat cewek ini Bernama Lip anak nongkrong Kemudian dibawalah ke rumah sakit Dan dilakukan otopsi Tapi hal yang mengejutkan terjadi Anak nongkrong Karena saat mayat si Lip ini Akan diotopsi, akan dibedah Tiba-tiba dia kebangun anak nongkrong Bangun dan hidup lagi si Lipnya ini Kaget dong anak nongkrong Para petugas yang melakukan otopsi ini Setelah si Lip ini dinyatakan hidup kembali Dokter kemudian menyatakan Kalau Lip ini dalam keadaan baik-baik saja Hanya mengalami sedikit trauma Kemudian otomatis mereka Menghubungi keluarga kan anak nongkrong Setelah menghubungi keluarga Yang dihubungi terlebih dahulu adalah Akhirnya si Lip ini Tapi ternyata saat dihubungi Kalau diberitahu kalau Lip ini masih hidup Ayahnya bukannya malah senang Tapi seperti ketakutan gitu anak nongkrong Nah dari situ kita udah bisa ngebaca Kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ayahnya si Lip ini Kemudian Lip pun dijemput oleh kakaknya Yang bernama Ot Nah setelah dijemput oleh Ot Setelah sampai ke rumah Lip gak langsung ketemu sama ayahnya nih Anak nongkrong Lip ngerasa ada sesuatu yang aneh Dan ngerasa ada yang disembunyikan oleh ayahnya Lip kemudian mencoba mengingat kembali Apa yang membuat dia bisa sampai ditemukan Di sebuah lapangan Pingsan setengah mati Dan perlahan-perlahan dia mulai ingat nih Ternyata memang ada orang yang ingin membunuh dirinya Kelebihan dari serial post mortem ini terletak di kisahnya yang komplit ya anak nongkrong Dimana si Lip dan keluarganya ini diceritakan adalah Sebuah keluarga yang memiliki bisnis rumah duka anak nongkrong Cuma ironisnya di tempat mereka di sebuah kota kecil gitu ya anak nongkrong Itu tuh orang meninggal atau mati tuh jarang anak nongkrong Jadi mereka lagi kesulitan ekonomi Nah ini menariknya disini Dimana rejeki od atau keluarganya si Lip ini adalah disaat orang mati Selain itu ya anak nongkrong untuk kalian yang udah ngerasa Agak bosan dengan cerita dari Korea Cerita dari Amerika Nah ini adalah serial yang tepat untuk kalian Dimana serial ini mengangkat tema tentang horror, kriminal, serta pampir versi nordik anak nongkrong Nah kalian belum mendengarkan gimana pampir dari sudut pandang orang-orang nordik atau orang-orang norwegia Nah disini kalian bisa ngeliat nih versi pampir mereka itu bagaimana Ternyata pampir versi nordik itu gak masalah dengan matahari Pokoknya di post-mortem ini kalian akan memiliki pengalaman baru Kemudian anak nongkrong post-mortem ini memang udah kuat sih secara cerita Di awalnya aja udah bikin kita kaget saat si Lip ini kebangun dari mati surinya Itu tuh udah bener-bener bikin kita sok aja gitu anak nongkrong Dan pengen melanjutkan cerita ini sampai selesai Apalagi kalau kita rundut-rundut bisa antara Lip dengan ayahnya Itu tuh menarik anak nongkrong Pelahan-pelahan ceritanya tuh seperti membeberkan misteri-misteri yang ada sebelumnya gitu anak nongkrong Meski ceritanya tentang pampir, horror, dan kriminal ya anak nongkrong Cuma dibalut dengan sebuah cerita yang ringan Jadi gak bikin kalian pusing lah untuk nonton serial post-mortem ini Pokoknya kalian bakalan relax ditambah lagi dengan latar belakang Kota Skarnes, yaitu kota kecil di Norwegia, di Norwegia ya anak nongkrong Yang eye-catching banget buat ditonton Pokoknya kalau kalian ngeliat kota ini tuh indah lah Ini Mimin gak tau ya anak nongkrong apakah di musim dingin atau musim gugur Atau musim semi Kayaknya sih musim semi ya karena suasananya terlihat dingin Tapi gak terlalu dingin juga Sekarang kita bahas tentang kekurangan post-mortem ini ya anak nongkrong Gak ada catatan penting sih untuk kekurangannya Mungkin ini hanya penilaian Mimin aja sih Sesuai selera aja ya ini Cuma karakter tuh kayak gak ada karakter yang cantik atau karakter yang ganteng gitu anak nongkrong Dimana lipnya aja kelihatan biasa aja Sama si polisinya juga gak terlalu ganteng juga Gak ada yang buat mata kita menjadi ini sih anak nongkrong Gak ada yang bening, gak ada yang terlalu cantik disini Tapi itu kembali lagi ya karena ini sesuai selera Karena yang kita nilaikan bukan cantik atau bukan gantengnya ya Tapi acting mereka Dan menurut Mimin sih ini udah oke juga sih Yang memerankan lip, memerankan si polisinya, memerankan abangnya tuh udah Oke lah, mantep lah untuk post-mortem ini Kemudian ada sedikit epic yang menjadi catatan ya anak nongkrong Sekelas serial Netflix ini tuh seharusnya yang seperti ini tuh jangan terjadi Kekurangan epicnya itu saat si lip ini meminum darah di panti jompo anak nongkrong Jadi disitu tuh kelihatan darahnya itu sangat-sangat terlihat gak real Itu tuh kayak cuma air putih dicampur sirup warna merah Udah gitu aja Jadi, walaupun gak terlalu merusak ceritanya Tapi seharusnya kan yang kecil-kecil gini bisa di maintain dengan baik ya anak nongkrong Hanya sekedar epic darah aja Kenapa serial sekelas Netflix gak bisa Oke anak nongkrong, pokoknya post-mortem ini recommended banget buat ditonton Dan mimpin kasih nilainya A anak nongkrong Jadi, kalian juga harus nonton ya di Netflix Oke anak nongkrong, sekian dulu review kita untuk kali ini Sampai jumpa di review-review berikutnya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Saya selesai terus untuk kalian anak nongkrong See you Jangan lupa like, share, and subscribe